Intro Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tidak memperdulikan kejar-kejaran perebutan puncak klasemen antara tim asuhannya dengan Persi Bandung Hal itu dikatakan Thomas Doll saat Persija kembali menuduki puncak klasemen Liga 1 2022-2023 Susay mengalahkan Ransun Santara FC dengan skor 3-1 yang berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi Thomas Doll mengatakan Persija masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Juru racik asal Jerman itu mengaku hanya fokus memikirkan bagaimana Persija mendampingi tiap laga yang dihadapi Thomas Doll pun tidak berbicara soal peluang mengangkat tropi Liga 1 2022-2023 Saya tidak memendulikan kejar-mengejar posisi 1 dan 2 karena kami lebih fokus dengan sejumlah PR yang dimiliki Persija Fokus kami sekarang menangani setiap laga yang ada di depan dan tidak terlalu memikirkan hasil yang ada di layar sana Hal itu masih panjang, jadi kami harus tetap fokus memenangkan pertandingan setiap laga Ujar Thomas Doll Komisaris PT Persibandung bermartabat umum mutar mengaku terus mengupayakan pertandingan Persibandung versus PSS Leman agar dapat segera mendapatkan kepastian Bahkan untuk mewujudkan harapan bewotoh tersebut ia berkomunikasi langsung dengan pihak Kolda Jawa Barat terkait izin Stadion GBLA sebagai penuh penyelenggaraan laga kandang Maung Bandung di pekan ke-22 BRI Liga 1 musim 2022-2023 yang akan dilaksanakan pada Minggu 5 Februari 2023 Bahkan untuk mewujudkan harapan bewotoh tersebut ia berkomunikasi langsung dengan pihak Kolda Jawa Barat terkait izin Stadion GBLA sebagai penuh penyelenggaraan laga kandang Maung Bandung di pekan ke-22 BRI Liga 1 musim 2022-2023 yang akan dilaksanakan pada Minggu 5 Februari 2023 Kami terus mengupayakan agar pertandingan lawat Sleman nanti kalau bisa di GBLA biar bisa disaksikan bewotoh lagi Saya sudah ada pembicaraan dengan Pak Kolda sekarang tinggal nunggu izin keluar Kita akan terus upayakan agar bewotoh bisa datang karena mereka sangat mengharapkan untuk bisa datang mudah-mudahan secepatnya keluar izin Mohon doanya, kata umum muhtar Sementara itu, hingga Hamin 2 menuju pertandingan Persibandung kontra PSS Sleman Panitia pelaksana pertandingan Persibandung belum memastikan stadion mana yang akan digunakan pangeran biru berlaga akhir pekan nanti Mudah-mudahan Persibandung bisa mendapatkan Stadion GBLA sebagai laga kandang Maung Bandung Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya